Apakah sudah meninggal atau belum dengan cara memberikan dana korban sekumulisasi tak berhasil? Dua bersaudara di Garut nekat bunuh kakak tiri lantaran kesal korban sering mengamuk ke ibunya. Kasus tersebut terungkap setelah adanya kejanggalan kematian korban. Kasat reskrim Polres Garut AKP Deni Nur Cahyadi mengatakan, kedua pelaku yang merupakan adik tiri dan sepupunya itu membuat skenario bahwa kematian korban akibat nekat mengakhiri hidup di rumahnya. Di kampung Sirnajati, Desa Indralayang, Kecamatan Caringin, Garut pada minggu 12 Februari 2023 lalu. Namun ada laporan yang menduga kematian korban tidak wajar karena ada luka pada kepala dan leher korban. Pada selasa 14 Februari 2023 kemarin, penyidik dari Jatan Ras dan Inavis Polres Garut membongkar kembali makam almarhum Sukma. Hasilnya, polisi menemukan beberapa luka benda tajam di kepala dan leher korban. Kalau awalnya bunuh diri? Kalau pemerintah juga, harus juga bunuh diri. Kemudian? Kemudian keluarga dari pihak, Bapak Almarhum, lagi pembahasan, kemudian ada bekas bacokan di kepala bagi belakang. Seperti tiga bacokan. Setelah dari itu, dimakamkan korban tersebut pada hari selasa, pihak pembahasan korban melakukan kepada kursi cari ini. Kemudian pada saat itu tim, sepertinya sekitar, kursi garut tak seluncur, cari ini, kemudian mendalami informasi tersebut. Karena adanya diperlukan korban tersebut dihubungkan secara bunyi. Karena ada kejanggalan bekas bacokan. Kemudian kita mendalami informasi tersebut, lakukan penyelidikan, kemudian alhamdulillah pada saat itu juga kita telah mengamankan dua orang. Untuk membantah skenario itu, Kejaksaan Negeri dan Polres Garut langsung menggelar reka adegan. Dan hasilnya kedua pelaku yakni WD dan AM adalah pelakunya. Akibat perbuatannya, dua bersaudara itu terancam pasal berlapis dengan ancaman lebih dari 15 tahun penjara. Lantaran masih di bawah umur sehingga harus melibatkan balai permasyarakatan atau BAPAS. Pik-pik harapan rakyat Garut